Tim Nasional Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Dubai mulai 1 April hingga 11 April 2024 mendatang. TC ini digelar Timnas Usia 23 jelang berlaga di putaran final Piala Asia Usia 23 di Qatar. Setelah sempat mendapatkan penolakan, pelatih Sintayong akhirnya bisa bernafas lega karena ia bisa membawa pemain-pemain terbaiknya terutama dari Liga 1 setelah PSSI menunda sementara kompetisi di tanah air. Di Piala Asia Usia 23, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Qatar, Australia dan juga Jordania. Menghadapi lawan-lawan yang berat, Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan yang terbaik dan lolos ke babak knockout. Untuk itu, di rangkaian pemusatan latihan kali ini, Timnas Indonesia juga akan melakukan beberapa laga uji coba yaitu kontra Timnas Arab Saudi Usia 23 dan Timnas Uni Emirates Arab Usia 23. Namun, pertandingan uji coba akan digelar tertutup sehingga tidak akan disiarkan di platform manapun. Sementara itu, pelatih Sintayong kini telah menyiapkan 28 nama terbaik yang akan menjadi andalan Timnas Indonesia di Piala Asia Usia 23. Beberapa di antaranya bahkan merupakan penggawa Timnas Senior yang tampil di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu. Dengan pemain-pemain seperti Ernando Ari, Justin Hapner, Rizky Rido, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner hingga Ramadan Sananta, Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan formasi andalanya 3-4-3 atau 3-5-2. Strategi dengan memakai 3 back tengah, 2 wingback serta 2 gelandang jangkar menjadi kekuatan Sintayong untuk menjaga kedalaman tim. Sementara 2 penyerang sayap serta 1 striker menjadi senjata untuk melancarkan serangan balik. Di posisi keeper, Ernando Ari akan menjadi keeper utama dengan Adi Satrio serta Dava Fasya sebagai pelapis. Di sektor pertahanan, Sintayong bisa mengandalkan pemain-pemain andalanya di Timnas Senior. Untuk trio back tengah, pilihannya ada Rizky Rido, Justin Hapner, dan Mohamed Ferrari. Di posisi wingback kiri, 2 pemain Timnas Senior Nathan Chouaun dan Pratama Arhan menjadi jaminan kekuatan. Sementara di posisi wingback kanan, ada 2 nama yang bisa menjadi pilihan, yaitu Bagas Kava dari Barito Putra dan Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Pindah ke posisi gelandang, Sintayong sudah mempunyai 3 nama pemain Timnas Senior. Mereka adalah gelandang Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Sektor penyerang sayap, Sintayong sudah memiliki Rafael Strike dan Witan Sulaiman. Dan 2 pemain depan, dipastikan tetap diisi Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang memperkuat Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan formasi 3-5-2, tim Garuda Muda yang bermaterikan generasi emas Sintayong akan menjadi ancaman bagi tim-tim kuat di Piala Asia usia 23-2024. Untuk memuluskan pembentukan Timnas usia 23 di Piala Asia 2024 ini, PSSI pun sudah memutuskan untuk menunda Liga 1 2023-2024. Dengan demikian, pemain-pemain yang dipanggil Timnas usia 23 tidak lagi terbentur oleh klub-klub Liga 1. Timnas Indonesia usia 23 akan bertemu Qatar di pertandingan pertama pada hari Senin 15 April 2024. Kemudian, melawan Australia pada 18 April dan dilanjutkan menghadapi Jordania di pertandingan ketiga pada 21 April 2024 mendatang. Selain lolos dari fase grup, Timnas Indonesia juga ditargetkan bisa masuk 4 besar demi bisa merebut jatah 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024.